Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang hakikat puasa tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihaliman ngobrol prihal Islam luar biasa nikmatnya kopi setelah buka puasa sebenarnya apa sih hakikatnya puasa itu puasa sebetulnya berasal dari bahasa sang sekerta atau Sanskrit dari kata Pawasa menahan rasa menahan napsu dalam bahasa Arabnya Saum Ramadan artinya adalah penggodogan karena emas asalnya dari lumpur dan tanah tapi disaring dipisahkan atau kalau orang Belanda nyebutnya watuncat ilmu pisah setelah dipisah digodo maka jadilah ia logam mulia nah Ramadan ibaratnya adalah seperti emas penggodogan yang tadinya manusia penuh dengan lumpur dosa penuh dengan kesalahan-kesalahan tapi dengan penggodogan maka dilebur dan akhirnya menjadi mulia tapi tujuan dari puasa ini kita harus memahaminya sama seperti ketika kita mau ke Jakarta tapi kalau dari misalnya dari Malaysia mau ke Jakarta naiknya jurusan Los Angeles itu nggak nyambung mau ke Jakarta dari London tapi naik jurusannya jurusan Australia yang nggak ketemu artinya tujuan dan niat dari puasa pun harus benar sehingga akan membuahkan hasil yang benar akarnya harus benar dulu apa sebetulnya hakikat puasa ibadah atau puasa sudah saya katakan ibadah itu bukanlah kewajiban tapi kebutuhan memahami esensi dan tujuan dari ibadah itulah kewajibannya memahami ilmunya memahami jalannya itu kewajibannya sama seperti makan makan itu kebutuhan tapi menjalankan usaha mencari nafkah itu kewajibannya jadi ibadah puasa sholat atau apapun yang dilakukan itu kebutuhan bukan kewajiban kewajiban itu adalah memahami ilmunya memahami esensi dari tujuannya sholat esensi dari tujuannya puasa puasa yang sesungguhnya itu adalah latihan atau imtihan bukan kewajiban yang harus dilakukan itu adalah satu kebutuhan bagi jiwa kita untuk melatih sabar dan jujur kalau dikatakan pintar orang Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar tapi di zaman sekarang ini kita ini kekurangan orang-orang yang jujur salah satu bentuk jujur adalah ketika membicarakan surga dan neraka paling tidak dia harus tahu dulu surga dan nerakanya harus merasakan dulu jadi membicarakan surga dan neraka yang belum dirasakan yang belum dipahami yang belum dialami itu cuma pemahaman itu adalah kebohongan itu adalah dusta di bulan puasa ini terlalu banyak nih proyek proyek lagi nih bagi para ustadah, para kiai dan ngulama-ngulama ahli kitab bukan ahli kuran kalau ahli kuran yang berjalan dia menjalankan sama seperti ada beberapa orang yang bertanya pak, ketika apakah mendekatkan diri dengan Allah itu dengan dikir mengingat mengingat itu pekerjaan pikiran dikir itu menyebut-nyebut berarti jauh dengan Tuhan masa Tuhan terus disebut-sebut Allah 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 padahal Tuhan itu udah meliputi di luar paling luar dan di dalam diri paling dalam Tuhan itu ahad bukan wahid yang terpisah jadi nggak perlu dipanggil-panggil sampai serak-serak dan banyak bukti orang yang terlalu banyak dikir kesurupan terus kanker otak tenggorokannya putus pita suaranya karena apa ya daripada kita berdikir ngomong-ngomongin yang nggak jelas misalnya taruhlah ayat-ayat itu petunjuk menuju jalan yang benar petunjuk menuju hakikat yang sesungguhnya ibaratnya 250 km menuju Jakarta masa 250 km menuju Jakarta itu harus diwiritkan tiap hari sampai seribu sampai seratus 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta jadi apa yang harus kita lakukan ya berbuat lakukan kalau anda punya sedikit rezeki berbagilah dengan orang lain dan Nabi pernah mengatakan tidaklah seseorang itu beriman sebelum dia memperlakukan tetangganya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri sebelum dia mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri makanya kenapa Nabi Muhammad itu tidak pernah pandang-pandang agama tidak pernah pandang bangsanya apa orang Yahudi buta yang selalu mencelanya saja di sudut pasar biar terus memberi makan karena apa? hakikatnya memberi kepada orang lain adalah memberi untuk diri sendiri cermin hidup ini cermin kalau kita menganggap kafir kepada orang lain itu sebetulnya karena kekukuran diri kita sendiri ketika kita menganggap murtad kepada orang lain itu sebetulnya karena kemurtadan diri kita sendiri yang mencari Tuhan keluar dirinya maka selalulah membaca diri itulah Al-Quran yang berjalan Al-Quran itu dari kata artinya membaca jadi Al-Quran itu membaca diri bukan membaca kitab karena ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama tidak ada yang namanya kitab kitab ditulis ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wapat apalagi hadis 500 tahun setelah Nabi wapat itu hanya sebuah menu dan ditulisnya bukan oleh Nabi oleh sahabat-sahabat dan orang-orang setelah Nabi wapat itu hanya menu menu cara membuat kue misalnya cara membuat pizza terigu mozzarella misalnya keju mozzarella terus garamnya segini dibaca terus setiap hari dibacain ya nggak bisa nggak bakalan jadi kuenya jadi menu itu bukan untuk dibaca apalagi cuma diapal tapi untuk dikerjakan Bismillahirrahmanirrahim ya dengan rahmat dan rahim kita selalu kasih sayang terhadap orang ada rejeki berbagilah dengan orang lain karena memberi kepada orang sama dengan memberi pada diri mengasihi orang lain sama dengan mengasihi diri sendiri sampai Nabi Isa pernah mencontohkan ketika dicambuk ketika disiksa dia tetap tersenyum kepada musuhnya dan dia tetap tidak pernah menunjukkan kemarahan karena apa? dia bilang bahwa cintailah musuhmu cintailah orang yang membencimu karena mereka membenci karena tidak memiliki kasih sayang mereka membenci karena di dalam hatinya dikuasai oleh nafsu dikuasai oleh iblis jadi kalau misalnya kita mengajarkan sesuatu dengan kebencian cacimaki menganggap sesat ke orang lain itu sebetulnya gambaran diri kita sendiri yang masih tersesat menganggap murta kepada orang lain itu sebetulnya gambaran dari diri kita sendiri yang keluar dari Allah jadi mencari kebenaran tidak keluar diri tapi harus ke dalam diri nah begitu pun puasa tujuannya bukan untuk ibadah ibadahnya itu bukan untuk kewajiban dan keharusan tapi kebutuhan kita butuh melatih diri untuk sabar dan jujur sabarnya adalah menunggu sehingga waktunya tiba sampai maghrib anggaplah diet dari jam subur sampai maghrib dan puasa itu sebetulnya ibadah yang original yang dalam semua agama ada di Yahudi ada di kristen ada di Hindu dan Buddha juga ada jadi ibadah puasa itu dilakukan dalam semua agama untuk apa untuk melatih diri jadi puasa itu adalah untuk melatih diri agar belajar sabar dan jujur sabarnya menunggu hingga waktunya tiba jujurnya ketika orang puasa dan tidak tidak ada yang tahu hanya dirinya yang tahu jadi orang puasa dan tidak 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 bisa diketahui sama orang nah disinilah belajar jujur nah sama dalam halnya bercerama berbicara tentang ketuhanan ini banyak orang yang tidak jujur berbicara tentang ketuhanan tapi dia sendiri tidak kenal sama Tuhan tahu Tuhan semua manusia juga tahu Tuhan tahu Allah 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 tahu diomongin di ucap-ucapin tapi kenal nggak kan belum tentu kenal sama seperti Donald Trump ya saya tahu Donald Trump saya lihat di TV ya saya tahu Jokowi ya saya tahu Prabowo saya lihat di TV saya tahu Anies tapi kenal nggak dengan mereka nah jangan dulu ngomongin hal yang kita tidak kenal yang kita tidak pernah merasakan jangan ngomongin pisah kalau kita sendiri tidak pernah merasakan makanya ketika para pencerama lain mengatakan ini ilmu ku oh aku belajar disini disitu kalau saya nggak apa yang saya sampaikan ini semua adalah perak kenapa saya katakan perak ya hasil dari apa yang saya cernah dan saya rasakan saya keluarkan cat nggak masalah dianggap tidak berilmu karena saya tidak punya ilmu yang mahal punya ilmu itu kan Allah dan ketika saya ceritakan karena saya pernah ngalamin karena saya pernah merasakan ini banyak yang tidak jujur menceritakan surga dan neraka dia sendiri nggak tahu surga dan neraka itu apa sebetulnya ada istilah surga dan neraka ada juga istilah nar dan janah nar itu bukan neraka tapi api janah itu juga bukan surga tapi kebun nah api disini adalah emosi kemarahan kebun kebun itu adalah bagaimana kita menanam janah itu kan kebun kalau kita menanam baik ya tumbuhlah baik kalau kita menanam jahat ya tumbuhlah kejahatan yang akan kita tuai tergantung dari apa yang kita tanam ini kenyataan tidak sedikit tidak sedikit banyak orang yang rajin ritualnya tapi hidupnya tidak tenang dan damai hatinya penuh was-was dan lain sebagainya kenapa? karena jauh dari Tuhan kalau dekat dengan Tuhan hidupnya akan tenang dan damai tidak perlu mencelah orang lain karena mencelah orang lain sama dengan mencelah dirinya sendiri menghina orang lain sama dengan menghina dirinya sendiri merendahkan orang lain sama dengan merendahkan dirinya sendiri menanglah tanpa harus mengalahkan tinggilah tanpa harus merendahkan kenapa? kita harus melihat orang lain itu cerminan dari diri kita sendiri memberi ke orang sama dengan memberi ke diri mengasihi orang sama dengan mengasihi diri nah kalau seandainya kita sudah menerapkan hal seperti itu ke dalam diri insya Allah hidup kita akan damai dan tenang ketika ada orang yang mencelah kita merendahkan kita apakah kita perlu marah? untuk apa kita marah? nah kalau kita malah justru itu berarti kita terpancing hati kita sudah membatu hati ini adalah bumpalan air jantung sebagai pusat pemumpa air darah air kalau digores sama pedang meskipun hanya beberapa detik dia tergores tapi dia akan kembali ke wujud semula tanpa bekas itulah wujudnya hati itulah wujud diri jadi kalau dihina dilecehkan disebut anjing sama orang lain pun dia tidak akan merasa marah dia tidak akan undang karena hatinya air air kan kalau digores dia akan kembali ke wujud semula bahkan kalau digebuk cipratannya malah kembali ke yang ngegebuknya tidak membekas luka tapi ketika ada yang membekas luka retak hatinya merasa panas dendam berarti hatinya telah membatu karena batu itu kalau digetok sama palu dikit retak nah ini orang yang sakit hati dendam itu adalah hatinya telah membatu karena apa karena terlalu banyak mikir Tuhan Tuhan gak bisa dipikirkan bro jangan pakai ucapan-ucapan pakai tindakan Tuhan bukan di mulut tapi di tindakan berbuat Allah 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 untuk apa 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta tapi gak dikerjain yang penting kerjain saja Allah rohman rohim ya kita kasih sayang terhadap siapapun tidak pernah membenci tidak pernah mengatakan sesatu orang lain tidak pernah mengatakan kafir kepada orang lain orang mau ibadah mau enggak kan kebutuhan dirinya bukan kebutuhan kita bahkan Allah pun gak butuh orang mau ibadah mau enggak memang Allah butuh memang Allah memang Allah marah kalau orang ibadah enggak kan orang-orang Yahudi aja menurut kita gak ibadah mereka maju hidupnya sukses nah itu yang harus kita koreksi itu yang harus jujur kepada kita perbuatan apa yang telah berguna bagi kita kepada orang lain nah disinilah kuasa ini kita harus melatih jujur kalau belum kenal sama Tuhan belum kenal sama Allah jangan ngurungin Allah bro kalau cuman hafalan untuk apa banyak orang yang cuman hafal bisa tapi belum pernah ngerasain bisa diomong-omongin ke orang lain oh bisa itu begini-begini udah pernah makan pisahnya belum ya dongeng namanya itu namanya kitip bohong Pinocchio nah sekarang banyak penceramah yang membicarakan ketuhanan membicarakan ibadah tapi dia tidak tahu esensi ibadahnya itu apa seperti sholat sholat kan tujuannya tanahani pasawan mungkar mencegah perbuatan kejinan mungkar agar menjadi orang yang baik berhadap nah kalau seandainya dia sholat rajin tapi malah jadi benci sama yang tidak sholat terus letak esensi sholatnya apa mengkat sholatnya itu apa kan sholat tujuannya agar menjadi orang yang baik dan benar agar memiliki kasih sayang tidak membenci kenapa kita sholat jadi membenci yang tidak sholat terus kenapa kita puasa kalau jadi benci sama yang tidak puasa kan puasa melatih melatih sabar dan jujur jadi disinilah kita perlu memahami esensi tujuannya intinya ngopi dulu jangan hanya cangkangnya makanya kata Nabi Muhammad juga dikatakan rubah soimin ilalato sawalju banyak orang yang saum hanya menahan lapar dan haus kalau saum itu tujuannya cuma menahan lapar dan haus di Somalia juga banyak tuh anak-anak kecil yang menahan lapar dan haus di negara-negara miskin seperti Somalia, Afrika banyak yang kesusahan makan apakah itu disebut saum? bukan saum itu bukan menahan lapar dan haus melatih sabar dan jujur itu hakikatnya saum hakikatnya puasa dan tujuan puasa bukan kewajiban tapi kebutuhan diri anda anda sendiri yang harus memiliki kebutuhan atas itu butuh untuk melatih memang saum itu satu tubuh kita selama ini terbiasamakan tiap hari tidak istirahat ketika saum ketika puasa diistirahatkan tubuh kalau dikatakan di mesin itu dicunap terus kita tidak teratur jadwalnya dengan saum teratur hanya pagi subuh dan maghrib sehingga perut lebih nyaman karena teratur dan disiplin jadi untuk mendisiplinkan tubuh dan kenapa tubuh menjadi lebih sehat ketika puasa? karena ketika puasa orang akan lebih memperhatikan makanan yang sehat buah makanan yang lebih sehat beda dengan bulan lain apa saja dimakan jodoh jodoh tarajay kata sundamah yung kelapa dimakan semuanya ketika selain bulan itu tapi ketika bulan puasa dia mulai memperhatikan makanan yang sehat makanya kenapa bulan puasa kadang lebih boros dibanding bulan lain artinya berarti kan secara tidak langsung tanpa sadar dia memperbaiki jaringan tubuhnya memperbaiki kebiasaan buruk jadi lebih kemelatih dan sembah raga karena tubuh ini juga titipan Allah nah tubuh ini juga harus disayangi nah puasa itu salah satu cara menyayangi tubuh ibarat mandi jadi puasa itu meretres tubuh menginstal ulang tubuh jadi sembah raga ini semua dilakukan dalam semua agama ada walaupun berbeda-beda waktunya jadi bukan kewajiban tapi kebutuhan tubuh anda untuk menginstal ulang untuk apa gunanya latihan atau imtihan jadi puasa itu adalah latihan untuk sabar dan jujur jadi sabarnya menunggu hingga tiba jujurnya katakanlah sesuai dengan apa yang kamu alami jangan membicarakan sesuatu yang tidak pernah kemalami karena kalau dikatakan sekarang bulan ini malah jadi bulan proyeknya para pembual bulan proyeknya para pembohong yang banyak membicarakan Tuhan tapi dia tidak tahu Tuhan cuma tahu tapi tidak kenal membicarakan surga dan neraka tapi tidak kenal tidak pernah merasakan apa itu surga apa itu neraka surga itu adalah kedamaian dalam hati seperti kebun apa yang kita tanam itulah yang kita tuai neraka itu adalah kedengkian hati kita terhadap perbedaan jadi kalau kita masih mendengki benci sama yang berbeda pemahaman dengan kita tanpa sadar anda berada di neraka kalau masih membenci perbedaan karena Tuhan lah yang membuat perbedaan itu ada lalu kenapa kita harus seragam sifat yang menyeragamkan itu adalah sifat api nar karena api itu kalau misalnya ada objek mendekat kepadanya semua akan menjadi aram semua akan menjadi hitam semua akan terbakar sifat nur adalah kasih sayang tidak memaksa orang untuk seragam sifat yang menyeragamkan adalah sifat api maka jujurlah pada diri sendiri sabar dan jujur itulah hakikatnya puasa terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan saksikan dalam video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati